Halo teman-teman, selamat datang di update indonesia Lalu channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang indonesia Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu menerima informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami Next video Saya ini angkatan udara akan akuisisi beberapa alusista modern Kepala Staff Angkatan Udara, Mas Rekal TNI Fajar Prasetyo, membuka acara rapat pimpinan TNI Angkatan Udara tahun 2021 Salah satu pembahasan dalam rapim TNI Angkatan Udara kali ini adalah rencana strategis TNI Angkatan Udara dalam memperkuat pertahanan kawasan dengan menambah alat utama sistem senjata atau alusista Mas Rekal TNI Fajar menyatakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyampaikan komitmennya untuk terus berupaya melaksanakan diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat guna mempercepat proses pembangunan kekuatan TNI melalui belanja berbagai alusista mutakhir khususnya untuk matra udara sebab pengadaan alusista selain bertujuan untuk memperkuat kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara juga memiliki kontribusi yang signifikan yaitu sebagai salah satu bentuk diplomasi pertahanan yang bernilai strategis dengan negara-negara yang berpengaruh terhadap konstelasi politik global Orang nomor satu di kurs marinir TNI Angkatan Udara itu menambahkan saat ini seluruh stakeholder mulai dari Kementerian Pertahanan hingga TNI Angkatan Udara terus berupaya dan terus melakukan kajian strategis jangka panjang untuk memudahkan langkah TNI Angkatan Udara dalam mendapatkan alusista terbaik yang memenuhi beberapa persyaratan seperti operational recruitment, aspect communality, mendapatkan transfer of technology atau TOT serta sesuai dengan kemampuan negara dan kondisi TNI Angkatan Udara Hasil dari berbagai upaya tersebut kini telah mulai menampakkan titik terang mulai tahun ini hingga 2024 Indonesia akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alusista modern secara bertahap Dia juga memaparkan beberapa alusista modern yang akan diakuisisi oleh TNI Angkatan Udara diantaranya adalah pesawat tempur jenis multi-role combat aircraft seperti F-15 dan Dasau Trafale radar GCI-4 pesawat berkemampuan airborne early warning pesawat tanker, yakni multi-role tanker transport pesawat Hercules C-130J serta UKF berkemampuan male Kendati demikian, Kepala Staf Angkatan Udara menegaskan bahwa pilihan-pilihan alusista modern itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Mas Eka TNI Fajar Prasetyo mengatakan yang menjadi tugas kita sebagai prajurit TNI Angkatan Udara adalah memastikan terjaganya kesiapan operasional matra udara melalui pembinaan kemampuan personel serta pemeliharaan dan perawatan alusista agar terus berada pada level tertinggi Kita harus memastikan kesiapan personel dan satuan dalam mengoperasikan dan memelihara berbagai alusista matra udara serta melaksanakan berbagai tugas TNI Angkatan Udara secara profesional dan dengan penuh rasa tanggung jawab Di samping itu menjaga keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus selalu menjadi konsentrasi tertinggi Inilah kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi sebagai personel TNI Angkatan Udara Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami